Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar tim yang berhasil lolos ke semipinal Piala Presiden 2024 beserta daftar kelas main sementara Piala Presiden 2024 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Piala Presiden 2024 hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2024 Pertandingan antara Bali United vs Madura United berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Madura United Pertandingan antara Persija Jakarta vs Arema FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama Pertandingan antara Borneo FC vs PSM Makassar harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Persib Bandung vs Persis Solo berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persis Solo Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai BRIMO Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bankingnya BRIMO, berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Romadon Sananta dari Persis Solo dengan torehan 3 gol Dan di pingkat kedua ada Leo Gaucho dari Borneo FC dengan torehan 2 gol Berikut daftar kemen sementara Piala Presiden 2024 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Persis Solo dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada PSM Makassar dengan torehan 2 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Persija Jakarta dengan torehan 4 poin Di pingkat kedua ada Arema FC dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada Madura United dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Bali United dengan torehan 0 poin Juara grup dan peringkat kedua dari grup A dan grup B Akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024 Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara Piala Presiden 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024 Yang pertama ada Borneo FC dari grup A Borneo FC dipastikan lolos ke semifinal Piala Presiden 2024 Usia berhasil menang atas Persib Bandung dengan skor akhir 1-0 dan mengoleksi 6 poin Sedangkan untuk Persib Solo juga berhasil lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024 Usia menang melawan Persib Bandung dengan skor akhir 1-0 Sedangkan untuk Persib Bandung, PSM Makassar dan Bali United Dinyatakan gugur pada turnamen Piala Presiden 2024 kali ini Menurut kalian, tim mana saja yang bisa lolos ke semifinal Piala Presiden 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Presiden 2024 Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Akan ada pertandingan antara Madura United vs Arema FC Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Dan akan ada juga dengan pertandingan antara Bali United vs Persija Jakarta Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Akan ada pertandingan semifinal pertama Antara Borneo FC vs Peringkat Kedua dari Grup B Yang akan digelar di Stadion Manahan Solo Pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Akan ada pertandingan semifinal kedua Antara juara Grup B vs Persija Solo Yang akan digelar di Stadion Manahan Solo Pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan VD.com Terima kasih telah menonton!